Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Oleh KTS Kapal Turstori Ini motori oleh Bang Sinyo Sini kesempatan saya Untuk meminta maaf Kepada Para korban Tragedi Unisma Yang mudah-mudahan Orang yang menjadi korban Mudah-mudahan panjang umur Sehat selalu Diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT Dan saya atas pribadi Mewakili dua rekan-rekan saya Saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Saya sempat bertemu Dengan anak bakti Jakarta Sebenarnya kejadian itu Saya tidak pernah mengingat lagi Pas saya ketemu sama Salah satu Anak bakti Jakarta Kebetulan dia adalah adik kelasnya Boncu Yang ada di Salah satu dinas di kota Bekasi Dia alhamdulillah sekarang Jadi ASN Bang ya Jadi ASN Saya ketemu sama beliau Dia melukung saya Pas dia bilang Bang Jul di cari sama Boncu Disitulah saya teringat lagi Bang Kejadian Unisma awalnya Padahal itu kejadian Sejauh-jauhnya saya tidak pernah mengingat lagi Kubur Saya kubur dalam-dalam Akhirnya saya Nah nanti kita lanjut lagi Ceritanya Jajul Salah satu darat Masih disini kita bercerita dengan Ustaz Jajul Pada saat Bersekolah di penerbangan Halim 603 Jadi Kita juga sudah sama-sama dengar Cerita tadi Maksudnya dalam artian gini Kita ini sama-sama miris gitu Sama-sama miris sebenarnya Dengan 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 kejadian-kejadian Terdahulu gitu Terus yang akhirnya Sekarang Kita cerita lagi Ya Karena mungkin Kapal true story Basenya itu di True story Di kisah nyata Akhirnya Narsum pun terbawa Untuk menceritakan Hal yang Nyata-nyata dialami oleh Oleh dia gitu Di lapangan gitu saat itu Ya pada saat itu sebenarnya Kalau kita mau bicara Semua kita ini adalah korban gitu Sebenarnya Yang Korban luka Atau yang Tidak Semua adalah korban Maksudnya dalam artian Kita sebagai korban Kita korban diaduin gitu Korban Korban Zaman itu gitu loh Zaman yang Jamannya seperti itu gitu Zaman yang Yang begitu Rock and roll ya gitu Sekolah Ada juga disitu Zaman dulu Mungkin Arsis ya Kalau Arsis itu mungkin Udah gak Udah gak Nada kutip Udah gak melakukan Tawaran lagi Karena ketika teman-teman Masuk ke Arsis tuh Dari sekolahan mana aja Ada disitu gitu Dan akhirnya berkawan Cuman buat sekolah-sekolahan Ya penerbangan Dan lain-lain Yang dulunya sering Besterteru Itu akhirnya punya cerita Yang 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 begitu Dasetnya gitu Yang posisinya Dimana Kita Enggak lawan Atau Ya serba salah Kayak gitu Kita bisa jadi korban Atau orang bisa jadi korban Nama kita saat itu Kayak gitu Nah Disini Ustadz Jajul Mendapatkan kesempatan Kata beliau kan Untuk dapat Memohon maaf Kepada Yang mungkin dulunya pernah Jadi korban Pada saat Sama-sama menjadi korban Sebenarnya Karena kalau musyelmu ditilik Punya masalah apa Sebenarnya gak ada yang tahu Saat itu pun Karena adanya Batu yang Mampir ketika pada makan Anak kapal disitu Terus ikut turun Terus terjadi perkelahian Dan terjadi perkelahian itu Bukan hanya Di satu titik Atau satu STM aja Di tahun-tahun itu Begitu banyak cerita-cerita Tauran Yang akhirnya Banyak korban Dimana-mana gitu Jadi sih kita pengennya gini Ustadz Hal ini jadi pembelajaran Pembelajaran buat Buat generasi Mendatang Kadang-kadang saya mikir juga Bercerita di KPS Menceritakan hal ini Kadang-kadang ada juga Yang komentar Lah lu Katanya stop tauran Tapi lu cerita Tauran mulu Coba cerita tauran ini Kisih-kisih sebenarnya Posisinya yang dulu Pernah kita alami Dan kita sama-sama Menjadi korban Gitu aja Yang Abang dulu saat itu Pernah Ngerasain hal tersebut Yang akhirnya jadi Jadi apa ya Jadi memori Jadi cerita Gitu Ya Kalau mau dibilang STM ini Korban Bahkan meninggal Kalau yang ini kan Luka-luka Ada luka-luka Dan diobati Sehat lagi Ini ada yang meninggal Anak kapal juga banyak Yang Adanya meninggal Juga ada Adanya korban Bahkan sampai Lumpuh Tahunan Sampai Posisinya Pala ke pinggang Hidup Pinggang ke bawah Mati Itu almarhum Aloy dulu Itu kena CR Posisinya Di MPR Dulu kan Gitu loh Jadi Sebenarnya Gak Gak Gimana ya Harusnya kita belajar Harusnya kita Jadi orang pinter Tapi kita saat itu Segitu brutalnya gitu Narkoba Gampang banget Beli BO Dimana-mana Gampang Boti Lo kena boti Galak loh Udah kayak yang paling galak Yang lain gak galak Gitu loh Lo galak sendiri Gitu Ada yang Yang minum Gampang Jadi kita di saat Usia Segitu bang Itu usia Belum stabil Usia sekolah Bisa dibilang Kan belasan tahun gitu loh Masih mencari jati diri Jati diri Ini gue Ini gue Ini gue Gitu Dan Dan Medianya Kesitu gitu loh Bahkan kemari-mari Sebenarnya di tahun-tahun Dua ribuan ke atas itu Bahkan Dipideoin Iya kan Tauran dipideoin Tauran dipideoin Tauran dipideoin sama temennya Gitu loh Jadi satu kebanggaan Gitu loh Ini kan Hal yang sangat Miris sebenarnya Bang ya Cuma di tahun dulu Itu adalah Ya kayak gitu Kita mau sekolah Sebenarnya Tapi akhirnya ada kendala Di lapangan Nah sekarang yang mau tanggung jawab Siapa gitu Sekarang kalau kita mau cari Orang yang bertanggung jawab Atas kejadian-kejadian tersebut Siapa Apakah ada yang bertanggung jawab Nih gue nih Orangnya nih Di belakang itu semua Gue yang membuat Semua itu menjadi sistematis Dan lu akhirnya pada ribut Di lapangan di tahun 90an Apa ada Kan gak ada Dan sampai saat ini pun Kita gak tau gitu loh Posisinya Gitu deretan banyak korban Pada tahun 90an 95 96 94 Ada korban Banyak Dan terakhir itu SMA 6 itu Alawi apa siapa tuh Almarhum yang masuk ke TV Ketika Meninggal sama SMA dulu kan sempat kan tuh Di tahun berapa tuh Rame tuh Kayak gitu Kejadiannya tuh terulang 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 gitu loh Bahkan Kita pernah juga ketemu Narsum Di tahun 90 91 Yang mana Sebenernya udah ada Dari pemerintah yang Bikin mereka Di balai rakyat Didamaikan Ini kan Sampai bahkan ada Tinju Tinju pelajar Betar gak Betul bang Betul bang Mungkin pemerintah mikir Lu tinju aja Dia mendingan one by one Pet gitu loh Siapa yang menang Kan ketahuan juaranya Jelas Lu pake sarung tinju Lu pake Helm Bahkan sampai ke situ Gitu loh Cuman ya kembali lagi ke Akhirnya ke basic Pribadi masing-masing nih bang Moral Dan lain-lain Makanya Kita sekarang udah jadi orang tua nih Kan gimana Akhirnya caranya Anak-anak kita Tidak seperti kita Kan gitu loh Gitu bang Nah itu sih Kejadian-kejadian yang pernah Bang alami dulu ya Penyesalan yang sangat mendalam Gitu ya Pernah Israel melakukan Kekerasan lah Gitu Tapi di Sepanjang Bang Ustadz Sekolah ini Pernah Kena kekerasan juga Enggak Saya Jadi korban Mungkin berapa kali kali Berarti kan pernah jadi korban juga Pernah jadi korban saya Gitu loh Jadi Sama berarti kan semua korban Sebenernya Ada yang hebat Ada lagi yang hebat Gitu loh Cuman hebat di Suatu yang konyol Gitu Saya ngerasain dimasahin juga Pernah Nah Saya dilempar dari bis Pernah Pernah dilempar dari bis Pernah Ini lukanya sampai sekarang Masih ada bang Jadi Kejadiannya di Tol Timur itu Jadi di Tol Timur Ceritanya Saya Kalau enggak salah Tol Timur ada Kalau enggak salah Kita sering kenal Namanya Basuar Apa-apa ya dulu ya Basuar Basiswarta Kita Saya ngejar mobil Saya ngejar mobil Bertiga Anak kapal Saya Alung Satu lagi Gubay Mungkin beliau ingat Kalimantan Saya ngejar mobil Bis Di dalam Misalnya terapi Ternyata Pas ngejar mobil Yang dapet Cuma saya aja Alung sama Gubay Gak dapet Jadi saya Naik ke bis Saya di pinggir pintu Tiba-tiba Dari atas pintu Nanya Anak mana Saya bilang Anak SMA bang Saya bilang Wih Wujur Anak mana Bang Anak SMA bang Pas saya Danggap gini Ternyata musuh Ngenalin saya Bang Jajuh tuh Anak kapal Jajuh anak kapal Kata gitu Kan Saya Pala saya sempat Jenggut bang Pala saya sempat Jenggut Mulai tuh Amarah saya tuh Mulai berani Saya ngelawan Saya pegang tangannya Saya aduin Ke pintu patas Ternyata Di dalam bis itu Pelajar semua Rapi Kira saya karyawan Posisi siang Jadi saya Kalau gak salah Itu udah Tah 3 Jadi udah pulang Saya turun di Baswar Rencana Mau ke Tual Timur Gitu saya Namun anak siang Ternyata Di dalam Dia Ada yang ngeluarin BR Ada yang ngeluarin gas pair Banyak lah Saya sempat berantem Saya sendiri Saya ngeliat Wah banyak bener nih Lawannya nih Caka-cakan tuh Di dalam saya sendiri Saya ngelawan di pintu Saya gak tau Entah siapa Entah siapa Ada yang nendang perut saya Itu jadi dari atas Patas Jatuh saya ke bawah Kalau lompat jatuh Ya Masih beruntung lah saya Gak ada mobil dari belakang Mungkin kalau ada mobil dari belakang Ya mungkin saya gak tau juga Kejadian seperti apa Patas jalan Patas Patas gak jalan bang Patas itu berhenti Saya turun lompat Patas itu mungkin 2 meter berhenti Saya jatuh duduk Saya celentang begini Jalanan Kirin saya Dia Terus Gitu Ternyata emang Ternyata emang niat Mau Habisi Habisi saya mungkin Saya sampai ngeluarin Gaspare Saya dalam posisi Duduk celentang Tapi saya masih tetap Tetap ngelawan Dia mungkin Saya perhatikan sih Yang saya ingat Dia bahwa Celuri tambah Samurai Saya tetap ngelawan Tunggu Gaspare Tantong Tantong Saya bilang Saya sambil mundur Nah Disitulah Alhamdulillah Saya selamatnya Ada Gembel Ada gembel Di halte 2 orang Kenal sama saya Saya juga gak kenal Apa itu pelajar Pak gembel Saya gak tau Tapi dia kenal sama saya Gue jajur tuh Anak kapal tuh Akhirnya Kalau gak salah Dia 5-6 orang Akhirnya saya bertiga Lawan dia Saya dibangunin Gembel itu Sempet bawa celurit juga Bawa benda tajam juga Dia Ya kalau udah ngelawan Tubang Jadi Kalau gak salah 6 saya bertiga 1 lawan 2 lah Ya kan Wah Rame 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 Akhirnya dia naik ke patas Terus pergi Nah lanjut lagi kita Cita-cita serunya Ustadz Jajul Pada saat bersekolah Di Kapal Halim Alumni Tahun 99 Jadi ternyata Ustadz Jajul pun Juga pernah merasakan Menjadi korban gitu Jadi ya itu Sama lah Kita semua sebenarnya korban Ya akhirnya Alhamdulillah sih Selamat ya Selamat bang Memang luka-luka aja saya Luka gitu Jadi konsekuensi Bersekolah Di tahun-tahun tersebut itu Segitunya ya Konsekuensinya ya Dibilang mahal juga Tuh gak ada nilainya gitu Maksudnya terlalu mahal gitu Yang harusnya Usia kita itu untuk sekolah Kita pakai untuk Tauran gitu Ya kita sama-sama punya orang tua Orang tua pasti khawatir Orang tua mana gitu Yang mau ngeliat Anaknya pulang Berdarah-darah kan Kayak gitu Cuman kejadian itu Terjadi gitu Di sini Di Jakarta gitu Pada saat-saat itu Kayak gitu Nah kalau kacamatanya Bang Ustadz Jajul nih Di saat sekarang gitu Di saat kini gitu Melihat Hal demikian itu tuh Itu apa sih Sebenarnya menjadi penyebab Bisa terjadi Seperti itu Dan kiranya Untuk sekarang ini Baiknya bagaimana Solusinya gitu Kalau ternyata masih ada Pelajar-pelajar yang Melakukan hal yang sama gitu Ya kalau Pesan saya Kepada para pelajar Yang sekarang Yang Sekarang masih Mengenang pendidikan Di sekolah Baik STM SMA Dan yang lainnya Kependapat saya Ya belajarlah Dengan sungguh-sungguh Karena Ilmu itu sangat penting Dan yang kedua Ketika kita sekolah SMA Kita pergunakan sebaik-baiknya Karena ketika kita lulus Gak mungkin kita balik lagi sekolah SMA Gak ngerasain dua kali Gak ngerasain kita sekolah dua kali Jangan sampai ada pergesalahan Dan mudah-mudahan Para pelajar di Jakarta Untuk masalah tawaran pelajar Disetop Karena Menurut saya Gak ada manfaatnya Apalagi sekarang Di zaman sekarang ini Zaman yang cukup sulit Untuk mencari pekerjaan Untuk mencari penghidupan Jadi Kasianlah Kepada orang tua kalian Yang sekarang sudah membiayai Banyak Zaman sekarang ini Yang Mungkin Dengan Krisis pandemi ini Banyak mungkin dari Rekan kita Tetangga kita Saudara kita Yang banyak yang putus sekolah Karena tidak bisa Bersekolah Karena tidak ada biaya Beruntung Bagi para pelajar Yang orang tuanya masih sanggup Untuk membiayai Bersekolah Sungguh-sungguh Mudah-mudahan Semua cita-citanya Dapat tercapai Amin Dapat digaburkan oleh Allah SWT Mudah-mudahan Semua cita-citanya Yang Mungkin Dari kecil itu Sudah punya Cita-cita Yang Sangat dinambah-nambahkan Mudah-mudahan Cita-citanya Semuanya Dijabur oleh Allah SWT Amin Dan juga Saya Sangat bersyukur nih Bang Sinyo Saya Sudah bisa Bergabung Di Alumni Kapal 9 Bos Dan 27 ya Jadi Alhamdulillah Ini ada Perkumpulan Di Kota Bekasi Khususnya basis Bekasi Baik itu Anak Kapal 603 Kapal 615 Dan 615 Yang sekarang itu Bisa bersilaturahmi Bisa berkumpul Yang sekian tahun Saya alumni 99 Berarti sekarang itu Kurang lebih Udah 22 tahun Yang saya ketemu Teman-teman saya Yang sekarang ini Udah Ada yang Meninggal dunia Dan juga Ada yang Udah jauh ya Bang Ada yang di Kalimantan Ada yang di Papua Tapi Alhamdulillah Dengan media sosial Rekan-rekan kita ini Sekarang tetap bisa Bisilaturahmi Walaupun lewat media Tapi bagi Anak-anak kapal Yang ada di Kota Bekasi Mungkin Yang Nonton Acara ini Bagi yang belum bisa Bergabung Dengan alumni-alumni Bergabung lah Karena ini selaturahmi Para kita semua Karena ini banyak Nilai baiknya Saya pertama bergabung Manakapal Kurang lebih sekarang Mungkin baru Sekitar 7 bulan Bang Sinyo Awal mulanya Saya ngeliat Siaran Apa bukan siaran ya Di Youtube KTS itu Teman saya Teman akrab saya Yaitu Bang Gubay ya Kebetulan beliau Tahun 99 Saya bertemu dengan beliau Ternyata di kapal Bekasi ini Ada pengajian Saya mengajak kepada Para alumni Alumni Kapal 603 615 616 Khususnya basis Bekasi Dan umumnya Mungkin basis-basis yang lain Alhamdulillah Di Kota Bekasi Sudah terbentuk Pengajian ya Bang ya Yang mempererlat Talisilaturahmi Seminggu sebanyak Dua kali Yang pertama Pengajian pada malam Jumat Yang kedua Kebetulan ini Habis selesai ngaji Ini saya diwawancarai Jadi Pengajian ini Adalah pengajian malam Senin Pengajian malam Senin Yang Alhamdulillah Setiap malam Senin Pertama buka sampai sekarang Rekan-rekan bisa hadir Mungkin rekan-rekan Yang belum sempat hadir Mungkin bisa datang Setiap malam Senin Ketempat ini Ini majalah Majelis Ilmu Dan suatu kebanggaan Kepada Alumni Kapal Khususnya basis Bekasi Yang sekarang Sudah mempunyai Kantor Sekretariat Walaupun kita masih Menyewa Bang ya Sebulan sekian Tapi Alangkah sayangnya Sekretariat ini Kalau dipakai Hanya sebulan sekali Ada pertemuan Tapi ini Alhamdulillah Setiap malam Senin Kita pakai Buat pengajian Mudah-mudahan Sekretariat ini Jadi berkah Buat kita semuanya Dia suka mengundang Mudah-mudahan Rekan-rekan yang Ingin belajar Mengaji Saya harapkan Untuk kehadirannya Ketempat ini Terus yang kedua Yang tadi Bang Sinyo Katakan Apa harapan Kepada alumni-alumni Bang Iya Saya punya Suatu gagasan Bang Saya pengen sekali Bang Jadi anak-anak kapal ini Di kota Bekasi Yang sekian banyak Alumni Dari 615 616 Dan 603 Saya pengen banget Bang Jujur aja Mempunyai sebuah ambulan Punya sebuah ambulan Yang dari kita Untuk kita Intinya ambulan ini Sebagai Sosial Karena rekan-rekan kita Cukup banyak Rekan-rekan kita juga Cukup Apa namanya Bisa dikumpulin Mungkin Bang Bisa dikumpulin Untuk memberikan Bantuan Tentu-tentu Ini sifatnya adalah Wakaf Jadi saya punya ide Bagaimana caranya Anak kapal ini Punya Wakaf ambulan Jadi atas nama SMT Atau STM penerbangan Jadi Saya punya target Sebenarnya Bang Ini ambulan Ini kurang lebih Mungkin 5-6 bulan Kedepannya Kapal Bekas itu Sudah memiliki Ya mungkin Bang Sinyo bertanya Dan rekan-rekan yang lain Bagaimana caranya Kita mempunyai Sebuah ambulan Kedepannya Karena saya pikir Kadang-kadang Teman suka teriak Keluarganya sakit Mau dibawa ke rumah sakit Sulit Ketika penguburan Ya Bang ya Nyari ambulan Cukup sulit Tapi kalau Langkah baiknya Kita yang sekian banyak Kalau digotong Mungkin untuk beli ambulan Mungkin cukup ringan Saya punya ide Rencananya Sifat ambulan ini adalah Sebuah wakaf Bagi anak kapal Yang ada di basis Bekasi Atau sumumnya Di basis lain Itu rencananya Saya pengen bikin Kupon Bang Grupa kupon Yang kupon itu Satu bandel Isinya 50 Dan satu kupon itu Seharga 5.000 rupiah Jadi saya pikir begini Kenapa saya berpikiran Seperti itu Saya kalau dipikir-pikir Maaf nih Bang Saya termasuk Anak kapal ini Kalau saya lihat ini Termasuk rokok kuat Bang Iya Jadi kadang-kadang Kalau ngerokok Mungkin sehari 25.000 20.000 Bahkan mungkin Ada yang dua bungkus Tapi alangkah baiknya Itu nggak jadi pahala Ngerokok tuh Tapi kalau dengan cara Menyisihkan setiap hari Satu kupon 5.000 di sobek 5.000 di sobek Mungkin itulah Yang bakal ada Pahala kita ke depannya Bang Selagi ambulan itu dipakai Dari rencananya Mungkin dari Saya hitung-hitungannya gini Bang Ambulan mungkin Kalau yang baru Saya tanya itu 150 juta Mungkin yang second itu Sekitar 70-80 juta Bang Iya Saya yakin Kalau digotong sama Semua alumni kapal Khusususnya Bekasi Dan juga mungkin Basis-basis lain Ada yang mau nyumbang Silahkan Karena kita pikir Siapa yang mau nyumbang Karena pahalanya Buat dia Bukan buat Panitia nih Bang Jadi rencana saya Satu anak kapal itu Dapat jatah Dua bendel Jadi satu anak kapal itu Menyumbang itu Kalau dua bendel Berarti kan 100 kupon Berarti kurang lebih 500 ribu Bang Satu Anak kapal Satu anak kapal Kalau anak kapal Di kota Bekasi Kurang lebih sebanyak 100 orang yang aktif Orang lebih Dalam dua bulan itu Bang Saya kasih waktu dua bulan Mudah-mudahan dalam dua bulan itu Bisa terkumpul 50 juta Mungkin kalau kita Setengah tahun Mungkin bisa terkumpul 150 juta Dan kita mempunyai ambulan Itu cita-cita saya Mudah-mudahan Bisa terrealisesi Bisa Didengar oleh semua Alumni kapal Mudah-mudahan Rekan-rekan semua Dengan saya Punya Gagasan seperti ini Mudah-mudahan Rekan-rekan semuanya Ikut serta Untuk menyumbang Karena dari kita Untuk kita Jadi jangan sampai Alumnya kapal Sekian banyak Alumnya kapal Sekian banyak Tapi gak punya Ada sifat sosialnya Bang Mungkin Kurang lebihnya itu Bang Sinyo Iya Ada lagi Cukup Cukup ya Ya itu Harapan Dari Maksudat Jajul Juga Beliau mengilustrasikan Bagaimana caranya Untuk kita Dapat Mempunyai ambulan Jadi sudah Konsepnya sudah Dikasih tahu Dari Bendel Ada 100 Bendel Yang satu bendelnya itu Dihargain 5000 Perak Mungkin kalau kita Ngerokok Sehari 20 ribu Atau dua bungkus Posisinya Jadi 40 ribu Katakanlah Gue ucap lah Misalnya untuk ngerokok aja Kalau kita Mau Ikut Turut serta Di urunan ambulan tersebut Sebagai ladang Amalan Masing-masing Kalian sendiri gitu Alangkah baiknya gitu Jadinya Dapat memudahkan Atau memfasilitasi Teman-teman kita Yang Yang sakit Yang dapat musibah Yang meninggal Atau mungkin ada yang Dari-dari mau dimangkapkan ke Jawa Atau apa gitu Kita Punya Gendaranya gitu Yang dapat Dapat meng-cover Hal tersebut gitu Saya rasa Niat yang sangat Mulia ya Yang sangat baik Mungkin Posisinya Dari ambulan itu Akan berkembang lagi Dengan kedepannya Mungkin dari Basicnya Kapal Bekasi mengaji Base-nya ini Mungkin nanti Ikut bisa Meng-cover Teman-teman Gitu Yang Yang berpulang Gitu kan Mensolati jenazah Dan lain Yang akhirnya menjadi Sepaket Dari ambulan tersebut Gitu Untuk Meng-cover kita semua Karena seperti yang tadi Sudah dibilang Bahwasannya Kita hidup di Dunia ini Sementara Sebenarnya hitungan waktu itu Gak lama Gak lama Sebentar Kadang kalau ngeliat Anak aja di rumah Gile Anakku udah gede aja nih Kayak tadi ngeliat Anaknya Congor Itu tau banget bang Kecilnya Tau kecilnya itu dulu Waktu kita sama-sama Posisinya Kebogor Sewa Pila Tau banget itu anak Masih bocah gitu Pas kita udah kesitu lagi Lihat Anak gue udah SMA Waktu nggak terasa gitu Begitu cepat gitu Waktu berlalu gitu Dan ternyata Kita pun nggak akan Disini terus gitu Kita nanti juga Akan berpulang gitu Akan kembali Dan ini akan menjadi cerita gitu Ya adanya Posisi Masukan dari Yang Serja Jul Sangat menginspirasi gitu Saya pribadi Sangat Sangat exciting gitu Exciting Dan Mudah-mudahan Hal ini Dapat terwujud gitu Jadi masih seputaran Katakanlah di base Bekasi Teman-teman banyak yang ikut berkontribusi Untuk ambulan tersebut Ya teman-teman base lain Juga silahkan gitu Untuk ikut berkontribusi gitu Karena Cakupan Cakupan Handlenya ini Nggak hanya Bekasi aja Pokoknya Untuk all Teman-teman Aluminium Penterbangan Di manapun berada Di seputaran Bekasi Jakarta Insya Allah kita bisa Meng-cover itu kan Dari jauh Wah perlu ambulan Dari Bekasi Meluncur Misalnya ke Celenduk Atau kemana Insya Allah Kita berangkat Kita berangkat Ya marilah Kita sama-sama untuk Menanam Amal kebaikan Yang nantinya Manfaatnya untuk Kita juga gitu Paling nggak Timbangan-timbangan Baiknya Mudah-mudahan Di Seseorang Usia ini Akan lebih banyak Daripada Timbangan buruk Yang pernah kita lakukan Masa lalu Ya mungkin Itu aja Cerita Yang bisa kita Tayangkan Dari Bang Ustadz Jajul Yang mana Yang mana sebenarnya Harus Kita sama-sama Pikirin Kita korban Semuanya Bukan yang Oh yang korban Gue bukan Ini korban Itu bukan Enggak Kita semua korban Saat itu Jadi semoga itu Akan menjadi Pembelajaran Bagi kita semua Dan generasi ke depan Indonesia akan Menjadi Lebih baik lagi Oke Bang Ustadz Jajul Mungkin Kelain waktu Kedepan Kita akan review lagi Posisi Bang Ustadz Jajul Nanti akan Seperti apa Kita nggak ada yang tahu nih Nanti Bang Ustadz Jajul Jadi apa Bang Maru jadi apa Ternyata Hidup kita nggak tahu nih Kedepan seperti apa Semoga kita akan Baik-baik Dan lebih baik lagi Makasih banyak Sampai jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Satu Udara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton